Intro Assalamualaikum teman-teman Hari ini Usha Alfie mau membawakan video belajar alat musik Wow Masya Allah teman-teman suka ke alat musik di rumah punya? Wah merdukan suaranya Ini namanya angklung teman-teman Angklung itu alat musik Indonesia punya loh Nanti caranya menggunakan diboyang Caranya memainkan diboyang teman-teman Oh Nah ada macam-macam lagi alat musiknya teman-teman Ada kalau yang ditiup itu ada seruling Yang dipetik ada gintang Adalah diki yang dipukul Ada senardrum Ada kolintang Lalu ada belira Ada apalagi ya teman-teman Yang biasa dipukul pake ditabung itu loh teman-teman Kendang pu Kendang betul sekali Yuk kita mau mengerjakan bersama-sama Menggunakan alat musik Yeay Sebelum mengerjakan jangan lupa Kita berdoa dulu Setelah berdoa Isi nama hari dan tanggal disini Oke teman-teman Sebelah kanan kita Ini ada macam gambar Macam-macam alat musik Yang paling atas Namanya kolintang Nanti yang biasanya dipake marching band itu loh teman-teman Nanti pukul Ting 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 Gitu Tapi nanti mungkin bunyanya ke Tung dung dung ya Karena namanya kolintang Terus Ada Di bawahnya ada Yang ditabuh teman-teman Tung gendang dung Tung gendang dung Namanya apa teman-teman Gendang Betul sekali Yang di bawah Yang dipetik Creng 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 Apa teman-teman Gitar Betul sekali Yang di bawah ini Yang namanya tadi Yang di bawah Usa Alfie Ceng Ceng Apa teman-teman Angklung Lalu yang paling bawah sendiri Yang biasa ditiup Duit Ya suara Seruling Oke nanti kita menghubungkan ya teman-teman Tapi sebelum menghubungkan Kita tebalkan dahulu Seruling Kita tebalkan bersama Semuanya ya nanti silahkan untuk ditebalkan Setelah ditebalkan Nanti kita menghubungkan dari tulisan ke gambar Oke Yuk kita mulai dari gambar Ini tadi Apa ya tadi namanya Ko 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 Lintang Yuk kita Tarik garis ya teman-teman ya One Two Three Kolintang Lalu ada Gendang Mana ya Gendang Gendang Oh ini dia namanya gendang Yuk kita hubungkan Gendang Gendang Oke oke lalu ini teman-teman angklung kita hubungkan lagi seruling mana ya seruling ya yang belum tinggal satu yang atas oke sudah selesai teman-teman alhamdulillah tunggu ya foto hasil kegiatan teman-teman di rumah hasilnya seperti ini teman-teman selamat mengerjakan semangat hai teman-teman Assalamualaikum semuanya hari ini Usha Alfi mau belajar item item itu kita analis yang suka menulis yuk kita break out di sini jeng 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 nah sebelum melaksana kegiatan kita baca bersama dulu bersama-sama Bismillahirrohmanirroh nah pertama Usha Alfi punya beberapa gambar teman-teman di sebelah kiri teman-teman ini ada gambar macam-macam loh yang ini ada gambar tombak ada keris ada kapak ada monas ada bendera nah tugas teman-teman nanti kita melengkapi huruf yang hilang dari kata di bawah ini nah sebelah kanannya ini ada kata yang kurang ada huruf yang kurang nah coba dicontoh di atas ya teman-teman coba kita lihat tombak wah disini gambarnya tombak katanya tombak nah di bawahnya teman-teman melengkapi tombak M nya kurang teman-teman lalu ditulis tombak coba yang disini Usha Alfi kasih cento lagi ya ini gambar apa tadi keris oke benar keris sudah ada K titik titik R I titik titik berarti K K sama temannya E E RIS belakangnya ada yang ngeses teman-teman S berarti huruf S S lalu nanti kita tulis di bawahnya K RIS begitu caranya selanjutnya ini juga ya teman-teman ya untuk selanjutnya ini apa teman-teman K Pak nah K Pak K K temannya temannya apa A oke betul nanti teman-teman tulis sendiri di rumah ya Pak belakangnya pakai Pak pakai huruf K oke K Pak nanti silahkan tulis di bawah ini K Pak Pak oke teman-teman nanti yang dua ini selanjutnya teman-teman kerjakan di rumah sendiri ya supaya lebih pintar teman-teman ya oke terima kasih Jasa Gung Lohairon see you next time bye three selamat menikmati